Usai pemilihan presiden dan anggota legislatif, kini pemilihan kepala daerah akan digelar serentak pada 27 November mendatang. Tahapan pemilihan mulai bergulir, salah satunya ditandai dengan pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Ada 155 anggota panitia pemilihan kecamatan sekota Surabaya yang hari ini 16 Mei dilantik di kantor KPU Kota Surabaya. Jumlah ini merupakan perwakilan 5 orang dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya. 155 PPK yang terpilih ini akan bekerja selama 8 bulan terhitung dari 16 Mei 2024 hingga 27 Januari tahun depan. PPK ini bertugas sebagai penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan untuk peganda gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota Surabaya beserta wakilnya. Secara tugas dan kewenangan, PPK ini tidak berbeda jauh dengan PIPRES lalu, termasuk besaran gaji dan fasilitas yang didapatkan. Untuk Ketua PPK akan menerima gaji 2,5 juta per bulan. Sedang untuk anggota, besaran gajinya adalah 2,2 juta per bulan. Selain itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, patasan usia petugas PPK pun dipatok di bawah 50 tahun. Tidak hanya itu, tes kesehatan pun dijadikan syarat wajib sebelum tes penerimaan. Tes kesehatan menjadi sangat krusial mengingat ketika PIPRES 14 Februari lalu, banyak PPK kota Surabaya yang jatuh sakit, bahkan 3 orang meninggal dunia. Namun sayang, hingga kini anggota PPK yang terpilih ini pun belum mengetahui besaran santunan untuk petugas yang sakit dan yang meninggal. Sepengetahuan saya, kalau yang kemarin itu sudah ada vitamin, susu itu sudah dianggarkan semuanya. Jadi itu, insya Allah, lebih bisa menghandle terhadap yang tidak diinginkan. Kalau biasanya itu ada, cuma informasi yang sekarang saya dapatkan sih belum. Kita nunggu informasi lanjut dari KPI. Pilih kadai kali ini diberediksi tidak akan seberat PIPRES lalu, karena hanya akan menangani 2 kota saja, pemilihan gubernur dan wakil, serta wali kota dan wakil. Namun seharusnya, jaman yang kesehatan, termasuk besaran santunan untuk PPK sakit dan meninggal, sudah ditentukan. Alhamdulillah, karena memang anggarannya itu bersumber dari APBD dan berdasarkan kemampuan daerah masing-masing, anggaran yang kami ajukan ke Pemkot Kota Surabaya untuk pilkada ini, sama persis dengan pengaturan yang ada di keputusan Kementerian Keuangan. Apa dengan pemilu kemarinnya? Dengan makin berkurangnya jumlah beban kerja saat pilkada nanti, diharapkan kesehatan para penyelenggara pilkada tetap menjadi prioritas, agar tidak ada lagi petugas pemilu yang sakit, bahkan hingga kehilangan nyawa karena pilkada. Ganjar Ucaksono, Andras Ucaksono, Surabaya, Jawa Timur.